Intro Halo Bransis, salam damai semuanya. Ketemu kembali sama gue, Jacqueline Chopper dalam program Jet Tundra. Tim Langsat Reskrim Poresta Padang berhasil menciduk seorang pelaku spesialis pencopetan di atas kendaraan umum. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku. Karena dia berusaha melarikan diri pada saat waktu mau diamani. Ini dia selengkap. Di bawah pimpinan Ketim Langsat Reskrim Poresta Padang, Aibtu Eva Rizal, seluruh anggota tim berkumpul untuk mendapatkan arahan. Guna mematangkan proses penangkapan terhadap seorang pelaku pencopetan. Setelah seluruh proses persiapan matang dilakukan petugas, seluruh tim lang pun bergerak ke lokasi yang telah diinformasikan oleh warga. Tidak peduli cuaca sedang tidak bersahabat, tim lang tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Tak butuh waktu lama, tim yang melakukan pencarian terhadap pelaku akhirnya menemukan target yang dicari di kawasan indarung kenyamatan Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Kota Padang, Kota Padang, Kota Padang, Kota Padang Setelah pelaku menyerah, petugas langsung melakukan introgasi terhadap pelaku, guna mencari barang bukti pencopetan. Tersangka Fales sudah masuk daftar pencarian orang sejak satu bulan terakhir. Dalam melakukan aksinya, Fales tidak seorang diri namun berkomplot. Satu tersangka lainnya telah terlebih dahulu diamankan. Tersangka mengaku telah melakukan aksi pencopetan di dalam angkot di Kota Padang sebanyak 19 TKP. Modus para pencopet ini berpura-pura sebagai penumpang dan duduk di sebelah calon target yang biasanya adalah ibu-ibu. Dari lokasi penangkapan petugas mengamankan barang bukti handphone, senjata tajam serta uang hasil kejahatan pelaku. Tersangka Fales Tersangka Fales Pelaku terkenal sebagai salah seorang copet sadis di Kota Padang dan tidak segan melukai korbannya apabila ketahuan saat beraksi. Usai interogasi tersangka dibawa petugas ke rumah sakit bayang Karapadang, guna mendapatkan perawatan karena mendapatkan luka tembak di bagian kaki. Setelah mendapatkan pengobatan, pelaku langsung dibawa ke Maporesta Padang, guna dilakukan pemeriksaan. Sehingga saat ini petugas masih terus melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap pelaku, karena masih ada rekan pelaku lainnya yang ikut terlibat. Tersangka Fales Kami saat Resikim Perusaha Padang telah mengamankan satu orang laki-laki yang diduga telah melakukan berbagai macam tidak berdana kejahatan berupa copet, jangbret di wilayahukum Kota Padang. Yang berdasarkan pengakuan dari pelaku, pelaku telah melakukan sebanyak 19 kali di berbagai tempat di wilayah Kota Padang. Kemudian pada saat kita amankan, pelaku berusaha untuk melarikan diri, kemudian kami melakukan tembakan peringatan ke atas, kemudian pelaku kita lumpuhkan dengan timah panas dengan tembakan terukur ke arah kakinya. Tersangka Fales terancam akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!